Say Aku tak kuasa Saat di depanmu Sebenarnya aku ingin mengukapkan rasa Tapi mengapa Aku selalu tak bisa bagaimana Caranya agar dirimu bisa tahu Kalau aku suka 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 sama kamu Ku berdebat Saat kau menatapku Jadi salah indah Bicara sama kamu Bibirku terbuka Melihat senyummu Aku tak kuasa Saat di depanmu One, two, three Sebenarnya aku ingin mengukapkan rasa Tapi mengapa Aku selalu tak bisa bagaimana Caranya agar dirimu bisa tahu Kalau aku suka 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 sama kamu Suka sama kamu Suka sama kamu Hei, 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 hei Lagu ini Lagu ini Maknanya dalam banget Lagu yang mana? Tapi aku ambil dari nama-nama sayuran Sayur-sayuran? Lagu ini judulnya Kangkung Kangen Maksudnya Sikat Mor Tangan semua di atas Yuk Hei, hei, hei Ku terima suratmu Laku baca Dan aku mengerti Betapa merindunya Dirimu Akan hadirnya diriku Di dalam hari-harimu Bersama lagi Wendy singkat Kau tanyakan padaku Kapan aku Akan kembali lagi Katamu kau takut saat Melawan Kejolak di dalam dada Yang membara menahan rasa Pertemuan kita nanti Semua kata rindu Semakin membuatku Tak berjaya Menahan rasa Ingin jumpa Pertemuan 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 Melepas semua Kerinduan Yang terpengar Yang terpengar Kau tuliskan padaku Kata cinta Yang manis dalam suratmu Kau katakan padaku Kau katakan padaku Saat ini Ku ingin hangat Melutmu Terbalai lembut Kasihmu Takkan ku lupa Namanya Terbalai lembut Saat kau ada Saat kau ada Di sisiku Semua kata rindu Semakin membuatku Tak berdaya Menahan rasa Ingin jumpa Percayalah padaku Aku pun rindu kamu Buatkan pulang Melepas semua Kerinduan Yang terpendam Jangan katakan cinta Menambah beban rasa Sudah simpan saja sedihmu itu Ku akan datang Semua kata rindumu Semakin membuatku Tak berjaya Menahan rasa Ingin jumpa Percayalah padaku Aku pun rindu kamu Ku akan pulang Melepas semua Kerinduan Yang terpendam Semakin terhidumu Semakin membuatku Tak berjaya Menahan rasa Ingin jumpa Ingin jumpa Percayalah padaku Aku pun rindu kamu Ku akan pulang Melepas semua Kerinduan Kerinduan Yang terpendam Tidak Lepas 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 Terima kasih telah menonton! 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 di posisi masing-masing cepat hai 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 satu dua tiga lari eh mat patah buruan terus Oh Allah buru-buru-buru-buru gagal fokus Oh iya bener ini dengerin kata-katanya nih nih coba nih coba nih coba nih nih coba nih ya ini gue ya nih nih gurunya gurunya Oke siap ya ini satu dua tiga empat ya eh bukannya gua nggak bisa jongkok gua kan ibunya ya satu dua tiga lari nah dia pergi gua tanya sama dia kok kamu gak ikutan lari ya kan yang seluruh hari 123 dua tiga dua tiga dua tiga dua tiga lari iya dia nomor nah Roma oke pokoknya tidak ada sembara untuk menemukan anak itu ya karena saya bahan dari kita tapi judul hari ini adalah si ada yang anget nih udah kayak brownies aja yang selalu hot kita panggil bintang tamu pertama ini dia Om Roy Martin suka deh aku lihat perpaduan Om hari ini coklat-coklat gini ya ampun boleh aku poten kasih brownies ini yang pasti terima kasih udah datang kesini Om ini aku mau ada foto keluarga dari Om Om Roy ya coba Om Roy ya ditulisnya lengkap ya kalau Bano ini yang atas kawinan siapa Om ini ini pas ada pesta India kalau ini Oh diwali ya diwali kalau ini perkawinan siapa ya Om ayo sebab ayo oke 12 tetalah lupa-lupa namanya banyak kan resepsi yang dihadirin ini Om ya kalau yang dibawa lagi main golf ya Om sama istri juga main golem enggak pas mau ke Bandung di gua kalau main golek begitu dan nanya bapak gue saya kalau kalau begitu juga iya kan ya elah Om mak kalau orang kaya dari kecil golem bentar ada nih alatnya ada ambil lo ambil yang ring main berapa nih lo ngerti maaf main ya gue paham kalo keblek darah gua Biru yuk main golem coba jadi bolanya Wendy weng ini bolanya weng bala menjadi bola sih bakal butuh bola ya Bro bentar bro cocok nih emang begitu banget badannya satu yang saja coba yang main yang bener mainnya dong kuen kalau kita kalau ke lapangan golokan main kalau dia kalau ke lapangan golok nanya nomor telepon bapak-bapak lagian kayaknya begitu kalau ke lapangan medok banget mau cari nomor telepon tapi ini kalau ngomongin tentang kebersamaan bersama keluarga ini sekarang 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 ini Om dalam satu minggu tuh berapa banyak waktu untuk keluarga kalau keluarga sekarang yang di rumah saya kan tinggal saya sama istri sama anak saya yang itu Maesha Gibran itu Gibran Martin teman kita bertiga ya tapi Gibran tiap hari syuting saya tiap hari syuting ya tapi setiap hari ketemu setiap hari ketemu kalau sarapan bersama sarapan bersama kalau kumpul rame-rame om kalau kumpul rame-rame biasanya minggu biasanya pada data tapi kalau kayak gading gitu mungkin setahun dua tiga kali ketemu ketemunya ya memang dianya sangat sibuk saya juga berlagak sibuk jadi tapi tapi emang kelihatan ya maksudnya gini kalau omre ini bisa kita lihat emang orangnya santai memang bawahnya juga santai itu terbukti kalau omre ini banyak sekali memintangi peran-peran protagonis tapi om sendiri peran antagonis sering dapet om belakangan ini ada saya main di serial Malaysia ada semua saya dosa sama sembilan itu sembilan 8 sama 10 untuk episode seris gitu ya untuk Malaysia untuk internasional itu saya jadi antagonis saya jadi gimana rasanya tuh om biasa jadi orang baik tiba-tiba jadi orang jahat kadang-kadang kalau untuk acting saya lebih suka untuk jadi yang jahat karena tantangannya beda sama karakter ya agak lebih mudah dimainkan dibanding kalau kalau peran baik kan sulit dimainkan kan datar kan jadi kalau antagonis tuh maksudnya omre itu lebih acting lebih mudah lebih mudah dibawakan dibawakan ya sama kayak gitu nih kalau peran antagonis juara ya juara-juara karena kalau aslinya tuh baik banget yuk gitu oke lo aslinya beda loh antara marah beda loh antara marah sama ngomel ya kalau ngomel tuh tandanya masih sayang kalau marah kalau marah udah enak iya tipis ya kalau ngomel merepet gue tapi aku punya foto kebersamaan Om Roy walaupun katanya kalau ketemu gading cuman seminggu tiga kali tapi aku punya foto kebersamaannya eh setahun tiga kali aku punya foto kebersamaan Om Roy dan juga peristiwa gading kita lihat oh hahaha ini siapa sih Om yang moto eh ini Tompi yang moto tapi jadi Tompi mau bikin pameran foto ceritanya terus kemudian ini kira-kira satu satu dua bulan yang lalu jadi di foto tapi saya enggak tahu kenapa saya harus berakting demikian jadi rupanya Tompi sudah tahu ada peristiwa gading karena mereka bersahabat dari saya kaget setelah jadi loh kok ada ceritanya pas liat-pas liat foto itu apa rasanya Om pas udah jadi Hai barunga yang yang pastinya kita semuanya bisa ngerasain ya karena kalau misalnya kita lihat mungkin keluarganya gading selalu terlihat harmonis tidak pernah ada cerita apa-apa yang pastinya Om Roy juga ngeliat cucu juga selalu bahagia selalu happy seperti tidak menyangka ya Om kita sangat-angkat mengerti bagaimana terima kesedihan Om Roy walaupun melihat foto ini mungkin ada beberapa part yang tidak bisa dia ceritakan ada beberapa part yang dia prihatin akan kondisi rumah tangga anaknya ini adalah tangisan orang tua yang menurut aku wajar iya Om itu oke kita kasih semangat buat Om Roy bukan hanya Om Roy lho aku ngeliat foto ini aja pas liat postingan dari Tompi itu kayaknya dalam banget karena disini terlihat kayak gading yang pasrah banget kayak Pak bantuin dong pakai meluknya tuh kayak 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 he needs really help gitu kayak dad please help me gitu jadi kayak aku ngeliat foto ini sifatnya sederhana kali ya tapi kayak makna berpelukan itu kayak pas aku ngeliat juga ampun sedih banget sih gitu udah sempat ketemu gading lagi Om udah udah besok saya juga ke Medan untuk syuting Nagabunar saya kebetulan menjadi bapaknya dia jadi besok saya nyusul dia tapi sebelumnya waktu festival film juga ketemu kita sama-sama dan sorry sorry saya tadi it's ok emosional banget jadi iya melihat yang terjadi dengan gading saat ini dari sisi orang tua gimana sih Om? iya ya gak ada orang tua yang mau melihat anaknya untuk berpisah tentunya ya tapi itulah jalan yang mereka ambil Gading dan Giselle mereka sudah memutuskan itu saya kira saya sebagai orang tua juga tidak bisa ikut samper lebih dalam karena prosesnya kan tidak sekarang ini proses sudah terjadi katanya sudah satu tahun setengah jadi mungkin akumulasi dari peristiwa-peristiwa-peristiwa meledaknya sekarang gitu tapi yang saya bersyukur bahwa mereka selesai dengan baik-baik pasti baik-baik dalam tanda kutip pasti tapi itulah yang terbaik jalan yang jalan sulit yang agak dipermudah misalnya soal anak pengasuhan anak ini sangat sangat amat penting kedua soal gonokini ini kan hal-hal yang sangat biasa menjadikan sebab kerusuan gitu atau konfliknya tapi mereka selesaikan dengan baik saya saya apresiasi tentunya karena saya tadi kenapa emosional? karena ya saya ingat ganding waktu kecil apa yang om ingat? saya nggak bisa tuh ada beberapa part yang memang mungkin eh om mengingat ini waktu gading kecil yang tidak bisa diceritakan begitu ya om ya jadi ini mungkin sesuatu yang sangat sensitif tapi yang pasti om ini kami disini sahabat-sahabat gading juga ikut eh bersedih prihatin pokoknya yang pasti apapun jalan terbaik yang mereka ambil itu bisa terbaik buat mereka amin ya tapi ini kita punya tayangan Gisel dari Gisel ya coba kita lihat tayangannya apa apapun si bilangnya saya pamit mama ampe piksa ampe truk itu salah yang betul memang pamit ya saya hadapi secara Gisel sebagai anak saya pamit baik-baik dan mama dengan besar hati menerima keputusan kami memberi nasihat ya pasti mempertanyakan ulang pasti kan siapa orang tua siapa lah yang ya gak memang gak bisa dipertahankan yang macam itu pasti lalu kami jelaskan dia tidak menerima ya kami nangis nangis bareng tapi gak ada yang pintaan gak ada yang kenapa-kenapa mama memang punya riwayat punya serangan kemarin sebuahnya itu tapi sudah lama sekali jadi jangan dibawa-bawa Tadi kita mendengar glorifikasi dari Gisel katanya memang sempat ada pamit dengan keluarganya iya iya saya sendiri gak sempat bicara tapi anak istri saya sempat bicara bahwa ya kita sebagai orang tua pasti tidak merestui tapi kami tahu situasinya gitu bahwa kalau kami mengiyakan bukan berarti kami merestui perpisahan itu tapi kami tahu situasinya bahwa mereka sudah dewasa mereka mengambil sebuah keputusan jalan yang sulit tapi mereka sudah ambil itu sehingga kita gak bisa ikut tanpa rugi lebih dalam lagi saya kira kita jadi memang mungkin tidak hanya kami tapi pihak keluarga juga sangat amat bersedih akan thank you makasih keputusan gading dan juga Gisel tapi kita sangat amat menghormati apapun menjadi keputusan mereka ya Pak tapi kalau saran papa untuk gading apa yang harus gading lakukan saya kira saat ini gading lagi gak butuh saran saya cuman bilang bahwa saya ingat sebuah kata-kata kalau kapal kamu tenggelam ya ambil skoti kalau skosinya tenggelam ya berenang lah supaya kamu bisa sampai 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 jaratan jadi dibutuhkan sebuah kekuatan sebuah energi bahwa ada kehidupan lain yang yang bisa dia akan jalani ini ada papa di studio hai nyoh nyoh hahaha luas biasa pak gading pak gading nyoh sukses nyoh gading 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 ada papa lagi di brownies ding halo halo baru syuting naga boner dia dia tahu nih lagi live pasti di jelek-jelekin sinyalnya nih biasaan emang signal dia lagi di hutan eh nyala lagi mas mas halo lu jangan acting sinyal lo jelek ya mas mas tadi papa sempat terharu lihat foto yang dipotoin sama Tompi loh tadi papa sempat terharu ngeliat foto yang dipotoin sama Tompi udah tahu gue tadi dia lihat sedih mas ding whatsapp aja ding kalau gitu ding ya udah mas mandi kayaknya lo dekil banget di kamera mas hahaha 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 emang begitu karakternya iya ya udah bye 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 hahaha 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 tapi kita harus ucapkan apresiasi buat gading loh kemarin dapet piala citra sebagai orang pria terbaik baik thank you thank you best juga punya tayangan klarifikasi dari gading dan juga gisel sama-sama kita lihat tayangannya semua 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 alasan kenapa saya dan gisel akan berpisah berita-berita yang di luar itu semuanya itu gak ada yang benar jadi memang memang kita berdua punya masalah yang mungkin kita tidak akan keluarkan kenapa masalahnya cuman memang ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan sudah diomongin baik-baik juga makanya juga kita kedepannya juga akan berusaha pisah juga dengan baik-baik ya kalau sedih ditanya sedih ya pasti sedih cuman ya maksudnya ya kita hidup cuman sekali kalau misalnya kita hidup dalam kesedihan juga kan buat apa saya pengennya juga ngeliat gisel nanti bahagia saya juga pengen bahagia ya orang-orang sekitar kita juga harus bahagia jadi inilah langkah yang diambil percekcokan percekcokan ya ini gak mungkin gak kalau gak cekcok ya kan tapi kalau sampai ukuran meledak-meledak setiap orang kan gak ngerti seperti apa ya tapi kalau kita mah ya begini-begini aja ya kita memang tidak bisa menghadirkan wajah keluarga yang utuh untuk geng tapi ya cintanya aku akan tetep full buat gempy cintanya Mas akan tetep full buat gempy ya karena emang bukan berarti kalau kita berpisah terus harus jadi berantem kan tapi kenapa memang gak rujuk ya karena memang keputusan untuk berpisahnya memang sudah dipikirkan baik-baik sebelumnya sampai akhirnya berani dikeluarkan seperti ini kan pasti sudah melalui proses yang panjang oke om ada tanggapan miring-miring tentang hubungan mereka berdua tanggapan dari om sendiri gimana sih miringnya apa sih pemberitaan-pemberitaan miring katanya ada orang ketiga iya iya pas ketau pas tau cerai kan langsung berita tuh simpang siur gitu loh iya sedangkan gading ada di Eropa Giselle pada waktu itu juga masih liburan di Amerika kok gak salah saya kalo kalo gading menurut saya gak ada orang ketiga iya jawaban gading udah jelas banget kalo ada masalah sudah pasti ada masalah tapi yang tidak bisa di share di media tapi dengan mereka duduk bareng itu udah gentle banget udah keren banget dan mungkin tidak semua pasangan bisa melakukan hal itu iya ya tapi yang pasti untuk papa sendiri nih papa satu lagi kalo aku boleh tanya papa belum menyampaikan sesuatu apapun untuk gading oh banyak hal langkah ke depan untuk gading banyak hal yang ketika kita berdua saya ya banyak hal yang bicara laki-laki ke laki-laki yang lain dewasa gitu bahwa saya bilang eh ya tadi saya bilang bahwa kalo kapalnya tegang ya jadi harus ada perjuang hidup ini kan berjuang ini jadi kalo seperti saya bilang hidup ini kayak rally panjang gitu etapa demi etapa etapa ini kamu kalah mulai lagi supaya etapa yang lainnya menang satu ini kalah menang jadi hidup ini kan kalah menang tapi yang paling penting adalah endingnya nanti karena saya juga pernah gagal saya pernah mengalami kegagalan saya pernah mengalami kehancuran tapi thanks god saya bisa bangkit dan saya menemukan kebahagiaan yang lain enggak 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 oke bahkan kalo saya lihat disini kekuatan papa ini sangat amat mensupport gading itu terbukti walaupun mereka jarang sekali bertemu tapi semangat dari papa itu sangat amat membantu gading sampai saat ini salah satu teman kita mungkin juga ayu itu juga sempat pernah mengalami jatuh dan sampai harus stress bagaimana cara menangani semua itu ketika berpisah ya yu bahkan peran ayah sendiri iya selalu ada ya yu orang tua mah gak ada yang bisa ngalahin pokoknya pokoknya beruntungnya masih punya orang tua selalu ada di samping kita tuh beruntung oke aku mau panggil satu lagi bintang tamu mungkin dia akan berbicara banyak tentang om Roy saat ini ini dia Wirang Birao thank you dan apa yang akan diceritakan oleh Wirang tentang om Roy yang belum pernah diceritakan dan apakah kegundahan om Roy akan gading dan gisel kita akan tanya sama Wirang bagaimana kedepannya sesaat lagi tetap berbicara terima kasih 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 terima kasih